di bagian teksnya lalu kita klik gaya lalu kita pilih gaya lagi lalu di bagian teks ini kita bisa pilih warnanya merah misalnya seperti ini merah ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama Ferry dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat konten YouTube untuk anak belajar mengenal buah dan videonya akan jadi seperti ini Oke kita akan memproduksi video semacam itu dengan menggunakan aplikasi yang bisa kalian download secara gratis di Android kalian ya begitu kita langsung ke tutorialnya yang pertama adalah bahan atau material yang dibutuhkan kita akan membutuhkan empat material ini yang pertama background taman yang yang kedua ilustrasi kartun guru dan yang ketiga papan tulis dan terakhir yang keempat adalah aneka macam buah-buahan untuk mendownload bahan-bahan tersebut kamu harus install aplikasi yang bernama Pixabay dulu ya sob kamu bisa mendownloadnya di aplikasi Playstore ya sob nah ini yang gambarnya hitam ini ya Pixabay dan untuk mengedit videonya kita akan menggunakan aplikasi CapCut pastikan kamu sudah mendownloadnya ya langsung aja buka CapCutnya kalau sudah kita klik proyek baru lalu kita klik foto lalu kita pilih background seperti ini ini adalah background yang akan kita gunakan kita bisa panjangkan durasi waktunya ya kita panjangkan dulu kira-kira segini dulu nanti bisa ditambahkan atau dipotong atau dikurangi seperti itu ya selanjutnya kita geser ke sebelah sini sedikit dan kita akan memasukkan gambar papan tulisnya dulu ya caranya adalah teman-teman klik yang overlay seperti ini lalu tambahkan overlay lalu pilih foto yang akan kita masukkan yaitu papan tulis ini oke ukurannya teman-teman bisa menggunakan dua jari untuk membesarkan atau memperkecil gambarnya ya seperti ini misalnya segini ya lalu saya akan geser ke sebelah sini aja misalnya seperti itu oke jadi nanti di videonya ini background dulu muncul lalu dia akan muncul papan tulis selanjutnya akan muncul gurunya ya bapak guru ini kita tambahkan caranya sama jadi overlay saya ulangi caranya adalah overlay kemudian tambah overlay lalu kita pilih gambarnya seperti ini lalu kita bisa kecilkan menggunakan dua jari ya lalu kita geser misalnya seperti ini kalau ukuran besar bisa tambahkan lalu kita atur jarak dan ukurannya supaya lebih sesuai oke misalnya segini ya oke kalau sudah gambar yang papan tulis dan gambar yang bapak guru tadi kita juga geser durasinya supaya lebih lama oke yang satu juga sama yang bapak guru ini oke nanti kita bisa rapihkan ya untuk selanjutnya kita akan memasukkan satu persatu gambar daripada buah-buahan tadi ya kita tarik sebelah sini ya kita tarik sebelah sini lalu kita tambahkan misalnya gambar jeruk dulu ya seperti ini lalu kita kecilkan lalu kita taruh di sebelah sini ya kita kecilkan sedikit lagi oke selanjutnya kita geser lagi lalu kita masukkan gambar buah semangka kita kecilkan menggunakan dua jari kita geser kita taruh di posisikan yang pas oke selanjutnya kita geser lagi kita tambahkan overlay lagi kita pilih apple seperti ini nah misalnya ini sudah banyak ya nah ini teman-teman kalau misalnya mau menambahkan banyak buah ya tinggal download saja gambarnya lalu masukkan seperti cara yang sudah dipraktekkan tadi ya selanjutnya setelah gambar sudah semuanya masuk adalah tahap untuk menambahkan suara ya suara dari masing-masing transisi ya dari buahnya misalnya ketika papan tulis ini muncul mau dikasih suara apa gitu ya guru ini muncul mau dikasih suara apa dan berapa buah juga kita akan berikan suara ketika buahnya muncul caranya mudah sekali jadi kita akan geser dulu akan geser di bagian papan dulu ya jadi disini sebelum papan muncul eh sebelum papan muncul kita akan tambahkan kita akan tambahkan suara caranya kita ketik caranya kita akan klik suara seperti ini lalu kita pilih efek lalu kita pilih transisi atau kalau saya biasanya menggunakan yang sihir jadi akan bunyi seperti ini lalu selanjutnya kita akan pasang di bagian sebelum pak gurunya muncul nah disini ya kita efek lagi lalu kita klik plus nah dia akan muncul sudah cek dulu nah begitu juga dengan untuk yang buah-buahan nah seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan efek suara yang lain ya misalnya kita akan menggunakan yang kalau kalau saya sudah pun di favorit nah kita akan menggunakan kartun moncing ya kita klik nah dia akan seperti apa nah seperti itu ya lalu kita ke bagian selanjutnya buah selanjutnya semangka kita juga akan masukkan efek yang sama nah seperti itu ya sudah semua ya kita coba dari awal ya nah selanjutnya setelah suara kita akan memasukkan tulisan ya tulisan dari nama-nama buah tadi misalnya ini adalah jeruk ya maka kita akan menambahkan tulisan jeruk kita tambahkan teks seperti ini saya ulangin ya jadi teman-teman untuk menambahkan teks teman-teman tinggal pilih yang teks ya seperti ini teks kemudian pilih yang tambah teks nah tinggal masukkan teksnya disini misalnya jeruk seperti ini lalu kita bisa pilih di bagian gaya kita akan pilih gaya dari tulisannya misalnya seperti ini ya lalu kita juga bisa memilih fontnya ya jadi font ini ada berbagai macam font yang bisa kita pilih misalnya kita menggunakan ini ini atau ini nah teman-teman juga bisa mengimport font sendiri supaya font yang dipilih mungkin yang menjadi favorit kalian ya jadi bisa di download dulu di tempat untuk mendownload font lalu kita upload disini oke misalnya saya menggunakan yang ini ya blueberry dye nah kita coba kecilkan seperti ini warnanya kuning boleh sudah kalau sudah kita centang yang ini ya nah ini jeruk nah seperti ini oke selanjutnya semangka kita tambahkan lagi teks seperti ini kita tulis semangka nah ini bisa digeser ya jadi pas buahnya sudah muncul baru tulisnya muncul semangka nah untuk warnanya juga kita bisa ganti jadi klik di bagian teks warna di bagian teksnya lalu kita klik gaya lalu kita pilih gaya lagi lalu di bagian teks ini kita bisa pilih warnanya merah misalnya seperti ini ini merah ya kalau sudah kita centang lalu ini adalah apple kita tambahkan lagi apple gaya kita pilih warna hijau selain teman-teman memilih warna seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan ini ya apa ya nalunya pipet ya pipet untuk memilih warna sesuai yang kita inginkan misalnya kita klik pipetnya seperti ini lalu kita arahkan ke apple nya saya menggunakan warna hijau ini nah nanti tulisannya akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih lalu kita centang seperti ini lalu kita ke bagian pisang tambahkan teks pisang kita akan cek hasilnya dulu oke nah ini kita mau geser dikit oke selanjutnya kita akan menambahkan suara untuk di masing-masing buahnya misalnya jeruk seperti itu ya kemudian semangka kita bisa dengan cara kita arahkan disini lalu kita pilih yang bagian audio lalu kita pilih yang rekam nanti ketika kita sudah siap kita tinggal klik ikon yang seperti ini kita mulai ya oke jadi setelah kita merekam suaranya nanti kita akan mendapatkan yang bertuliskan sulih suara seperti ini ya nah jadi teman-teman tinggal cek aja hasil suaranya nah ini kan tadi kita tidak gunakan kita klik saja seperti ini lalu kita bagi dan kita hapus ya ini kita tidak gunakan tadi lalu kita juga bisa merubah efek suara kita menjadi lebih berbeda dari hasil rekaman yang tadi ya caranya adalah klik dulu yang sulih suara tadi lalu kita pilih efek suara lalu kita bisa pilih yang lucu misalnya kita pilih yang cipmung misalnya nah ini kita bisa atur-atur juga nadanya nah kita tarik lagi misalnya seperti ini kalau sudah kita juga bisa membuat suaranya menjadi lebih besar ya dengan cara klik tadi sulih suara lalu kita klik volume lalu kita taat yang terakhir kita akan menambahkan suara latar belakang ya atau background musiknya teman-teman bisa mencari musik yang bisa digunakan melalui library youtube kemudian disimpan di handphone ya nah lalu untuk menguploadnya caranya adalah klik suara seperti ini lalu teman-teman pilih yang bagian folder seperti ini lalu klik yang dari perangkat nah seperti ini lalu kita pilih musiknya ya musik yang sudah di download dari musik library yang ada di youtube misalnya saya akan menggunakan yang ini nah musiknya kita akan kecilkan dulu ya supaya tidak terlalu mengganggu suara utamanya saya coba kasih 11 oke nah tahapan terakhir kita akan berapihkan semuanya ya jadi kita akan sampai nanas seperti ini ya katakanlah sudah sampai nanas seperti ini maka kita akan potong semuanya ya kita akan potong di bagian background yang tamannya kita hapus ini sudah semua ya sudah hilang semua oke kalau sudah semua kita tinggal download menjadi mp4 disini ada beberapa pilihan biasanya saya menggunakan 1080p per 30 fps ya lalu kita klik yang ini dan tunggu downloadnya selesai oke sudah selesai gampang banget kan mudah-mudahan bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati